Maksudnya langsung kebayang aja gitu maksudnya apa yang udah kealami, apa yang udah cintra alami, apa yang udah kita berdua alami Gak mudah perjalanan sampai sini orang banyak bilang kok cepet banget Terhidup semangat ini ternyata berubah jadi panjang banget karena memang spontanitas itu spontanisme banget Maksudnya langsung kebayang aja gitu maksudnya apa yang udah kealami, apa yang udah cintra alami, apa yang udah kita berdua alami Gak mudah perjalanan sampai sini orang banyak bilang kok cepet banget atau kok gampang banget Yang ngomong gitu tuh gak tau gitu prosesnya kayak apa Jadi Gak mudah perjalanan sampai kebayang, apa yang udah kebayang, apa yang udah kebayang, apa yang udah kebayang? Ya karena aku dayakin aja sama Mbak, karena memang dia udah bikin aku nyaman, udah ngelihinkan aku juga, jadi aku terima Dan aku ya, begitu dia hafal juga kalau jadi uang kebayang Sosok yang bangga pun seperti apa sih Kak Citra? Maaf Ya ya, yang pasti dia bikin aku nyaman Orangnya ya, bikin aku nyaman orangnya baik Perhatian, kita tuh perhatian, kekeluangan, kekeluangan, juga itu suka kayak k Freshman Jadi gak punya kata Ben kan sama-sama sudah punya pengalaman masing-masing dan sudah ada Ritchie dan ada Rania juga. Seperti apa sih mungkin saling pendekatannya itu ke buah hati masing-masing? Kalau aku ke Ritchie, kebetulan memang Ritchie, kebetulan memang stay di Jakarta. Jadi aku sering ngajak ke Jakarta, ke mall, makan, sering gitu dan berapa kali. Dan memang deket. Cuma memang kalau anakku Rania kebetulan memang lagi mondok di Malang. Di mana itu mondoknya, kalau tasis kurang, susah. Liburnya belum dapet, belum dapet libur. Apalagi covid, mondoknya jadi ketat banget. Ya nelfon pun, ya maksudnya kita sebagai raso kan ikut aturan dari mondok itu. Belum pernah ketemu memang sama Cikra. Jadi udah sering menijibkan salam. Itu sih yang paling penting loh. Salam. Gue Tante Cikra salam. Apa bilangin banyak-banyak berdoa sama Allah. Tua, pokoknya anakku. Artinya kalau ada momen ini sempat telepon Rania dulu atau seperti apa? Oh iya, iya. Sempet telepon Rania. Minta izin dulu gak sih sama anak masing-masing mungkin ketika mau melangkah. Ini kan yang tadi, ini kan bukan pertama. Tapi udah veteran yang udah dibilang gitu ya. Minta izin gak sih sama anak. Dan satu lagi mungkin pihak keluarga almarhum juga kan kalian deket juga ya. Mbak Cikra juga deket sama keluarga almarhum. Ya dibilang bahasanya minta izin juga karena gak juga sekonya-konya minta izin juga. Tapi aku tau gak pasti gini. Aku tau Rania, anak aku, maupun merici, Nabi Fitra. Itu apa yang dilakukan papanya, apa yang dilakukan mamanya. Itu insya Allah yang terbaik buat semua. Udah jalan terbaik lah buat semua. Jadi mereka sebagai anak sangat bisa membaca itu. Ya baik Rici maupun Rania ya. Maksudnya Rici memang ya kalau aku lebih ke ngobrol. Kalau Rania itu selesai mengecipin salam, selesai mengecipin doa gitu. Itu yang akan. Mungkin nanti waktu hari kabar nikah, Rania bisa datang atau gak secara-cara? Datang sama. Sebenarnya itu juga. Itu juga kenapa akhirnya nikahnya diundur. Jadi setelah lebaran. Karena memang aku menyesuaikan jatuh liburnya Rania. Jadi aku pasti jatuh. Aku pengen anakku datang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.